ya halo semuanya kembali lagi bersama saya gimana kabarnya kuliah online semoga semuanya sehat-sehat saya tahu kuliah online itu paling sekarang sudah mulai jenuh pingin segera kembali sama saya juga seperti yang segera bisa bertemu dengan kalian sebelum kita masuk ke materi ya saya ingin minta maaf kalau nanti di tengah-tengah penjelasan ada suara-suara filler seperti ayam berkoko meja ditarik atau sebagainya ini risiko yang harus kita hadapi karena kuliah online ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini menyepi tapi kok ayamnya tetap kedengeran ya semoga tidak mengganggu ya materi kita hari ini adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial saya yakin kalian semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini waktu SMP di mata pelajaran IPS IPS Sosiologi PKN jadi saya tidak akan membahas yang yang bersifat teoritis inginnya sih begitu inginnya saya ingin membahas tentang yang praktis atau kisah-kisah yang ada saat ini terkait topik kita hari ini tapi kalau yang seperti itu saya harus pakai Zoom karena harus interaksi feedback timbal balik dengan kalian sementara saya yakin kalian tidak semuanya mendapatkan fasilitas internet yang baik atau kalian pasti punya kendala masing-masing selama kuliah online ini jadi ya harap sabar saya berusaha sekuat tenaga menjelaskan materi kita hari ini ada dua topik yang akan kita bahas ada dua hal yang harus kita jawab di akhir perkuliahan ini yang pertama adalah bagaimana fungsi dan peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial kemudian dapatkah manusia sepenuhnya menjadi makhluk individu atau sosial saja bisa gak sih saya jadi individual aja atau bisa gak sih saya jadi sosial aja gak perlu memperhatikan individu bisa gak? nah itu yang akan kita bahas hari ini yang pertama kita akan membahas manusia sebagai individu manusia sebagai individu oke ini teknis ya individu itu diambil dari bahasa latin individum dan bahasa englis in and divided penjelasannya bisa di google individu adalah bla 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 itu bisa kalian google sendiri sudah pernah belajar juga yang intinya manusia sebagai individu satu nah manusia sebagai individu itu kan harus memenuhi unsur jasmani dan rohani fisik dan psikis, jiwa dan raga semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak bisa diterpisahkan jadi manusia sebagai individu itu sebuah kesatuan gak bisa terpisah kan gak mungkin tangannya sama hidungnya itu terpisah maksudnya tidak menjadi dalam satu badan satu fisik itu tidak mungkin kecuali memang ada gangguan atau masalah fisik atau masalah psikis misalkan orang sakit jiwa itu psikisnya masih ada cuman agak terganggu jadi pasti ada fisiknya ada psikisnya gak mungkin ada manusia tanpa hati setiap individu itu unik jadi saat seperti ini kalau kalian merasa aku ini gak spesial no, kalian itu semuanya spesial kalian punya bentuk yang berbeda-beda ukuran yang berbeda-beda sifat, karakter, perangai, gaya, dan selera atau lainnya yang berbeda-beda kalian itu semuanya berbeda maha besar Tuhan yang menciptakan kalian dalam bentuk, ukuran, sifat, karakter, perangai, gaya selera yang berbeda-beda sehingga kalian bisa unik dan berbeda satu sama lainnya oleh sebab itu individu punya ciri dan kepribadian yang beragam ciri yang disini dimaksud adalah ciri fisik atau biologis oh matanya kecil, matanya sipit, matanya lebar itu ciri, ciri fisik, ciri biologis sementara kepribadian itu lebih ke tiga hal ini cara berpikir, perasaan, dan sikap kepribadian dari cara berpikir itu ada yang namanya manusia yang berpikirnya pemikir sekali gampang berpikir biasanya orang yang sering atau berpikir panjang sebelum bertindak itu introset ada juga yang carefree berpikir pendek gak memikirkan kedepannya nanti gimana personality ada juga yang dilihat dari feelings ada yang easygoing suka bergaul, berteman dia selalu terlihat ceria terlihat ya kita gak tahu apa yang ada di dalam manusia itu terlihatnya ceria terus ada yang terlihatnya pemurung terus personality juga bisa dilihat dari behaviornya ada yang kayaknya tindak tanduknya sudah kayak kasar sekali ya itu kepribadiannya kasar ada yang lemah lembut bak putri solo juga ada jadi macam-macam personality itu banyak sekali tapi ini bukan kuliah personality kepribadian adalah intinya kepribadian itu adalah seluruhan perilaku pola pikir dan perasaan dari seorang individu termasuk potensi-potensi biopsikofisial fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan jadi dari lahir dulu itu sudah punya bibit kemudian tercampur lingkungan berkembang-berkembang yang terungkap pada tindakan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapatkan rangsangan dari luar jadi kalau ada trigger dari luar gimana cara mengikapinya itu menunjukkan kepribadian kalian contohnya kalau kalian menghadapi masalah apa yang kalian lakukan itu menunjukkan kepribadian kalian jadi kelompok sosial seperti keluarga tetangga teman itu sangat berpengaruh sekali pada kepribadian ini sebenarnya yang berbeda-beda itu bukan hanya individu saja kelompok organisasi atau masyarakat tertentu juga memiliki karakter yang berbeda-beda contohnya kalau Solo itu karakternya terkesan lemah lembut sementara Madura itu terkesannya kasar padahal sebenarnya tidak begitu berikutnya kita akan membahas manusia sebagai makhluk sosial yang namanya hidup bersosial atau bersama-sama jadi manusia sebagai makhluk sosial itu kalau didefinisikan kasarannya ya tidak hanya ada satu saja sejadian satu manusia tapi banyak manusia yang terlibat di dalamnya maka dari itu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya aturan atau room of the game kalau tidak ada peraturan tidak ada hukum tidak ada ah ya tidak ada aturan lah pasti itu tidak akan menjadi manusia sebagai makhluk sosial itu namanya manusia sebagai individual yang egois suka-suka gue gue-gue Allah nah itu namanya manusia sebagai individual sementara sosial karena hidup bersama kita perlu adanya aturan atau kesepakatan jadi aturan itu tidak selalu yang tertulis yang tidak selalu yang tersurat tersirat pun juga ada jadi kesepahaman kesepakatan bersama contohnya kakak adik kalian kan pasti punya sodara apakah kalian punya aturan tertulis kakak harus begini sementara adik harus begini tidak kan kita pasti biasanya ya ada aturan tapi tidak nampak kalau adik itu harus menghormati kakak kakak harus menghargai adik seperti itu kemudian yang namanya manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari pengaruh masyarakat rumah sekolah dan lingkungan lainnya karena kita berhidup bersama mengapa disebut makhluk sosial manusia itu karena satu perilaku manusia dipengaruhi orang lain sadar tidak sadar kalian juga pasti pernah terpengaruh oh situasinya lagi kaku nih canggung pasti kalian juga jadi ikut awkward atau jadi pencair suasana itu kan sikap kalian atas situasi yang ada jadi kalian terpengaruhi oleh situasi yang ada atau orang yang ada di hadapan kalian kalau kalian ngomongnya sama bapak ibu pasti kalian akan bersikap sopan kalau kalian ngomongnya sama adik bersikap santai itu terpengaruh tergantung kepada kalian kepada siapa kalian bertemu berikutnya kenapa manusia sebagai makhluk sosial karena mereka memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain tidak mungkin kalian akan menyendiri di kamar saja tidak kan kalian pasti keluar keluar dari kamar kamar mandi di perjalanan ketemuan dik atau ibu bilang halo pasti menyapa tanya mau ngapain seperti itu kenapa berinteraksi karena ada sosial need untuk hidup berkelompok contohnya kalian manusia pasti butuh makan gimana caranya makan enggak saya enggak perlu berinteraksi untuk makan saya bisa masak sendiri oke kalian bisa masak sendiri enggak perlu beli bahannya oh sudah ada kok itu di taman di kebun saya punya bahan-bahan makanan sendiri baiklah tapi tetap kalian pasti akan membutuhkan orang lain karena tidak mungkin kalian mati itu langsung menggelinding sendiri ke kuburan kan pasti butuh orang lain untuk memandikan cedasa kemudian menguburkan makanya manusia itu perlu manusia lainnya jadi mereka perlu hidup berkelompok jadi ya kalau anak jaman sekarang bilang enggak boleh egois enggak boleh apatis karena kita tidak bisa hidup sendiri nah teori-teori terkait ada dari Cooley Charles Cooley looking the last self bisa dilihat dulu videonya oh tidak bisa di putar sebentar socialization describes the process by when people learn the attitudes values and behaviors that are appropriate and expected by their culture and community and it typically occurs through the observation of and interaction with the people we are surrounded by and this could include those who are close to us like our family friends and teachers but it can also include everyone else that we come across in our daily lives our doctors nurses celebrities that we see on tv and in the movies even the people standing in line next to us at the supermarket they all have something to teach us about how we should act within our community but socialization also shapes our self-image or how we view ourselves and sociologist charles cullin used the term looking glass self in order to describe this process and he theorized that our view of ourselves comes not only from our direct contemplation of our personal qualities but also from our perceptions about how we are being perceived by others and cullin thought that this happened through three steps first we imagine how we must appear to others to our families or friends or just people on the street second we imagine how they must evaluate us based on their observations of us so do we come across as intelligent or funny or shy or maybe just awkward and third we develop feelings about ourselves based on our impressions of their evaluations and their observations and one critical aspect of this theory that I want to point out is that fully believe that we are not actually being influenced by the opinions of others but instead we are being influenced by what we imagine the opinions of other people to be so according to this theory we might develop our self-identities based on both correct and incorrect perceptions of how others see us so let's say that we have this teacher and they're writing a paper very harshly they're writing it very critically and they're doing this because they think that the student who wrote this paper actually has a lot of potential and so they're writing that student's paper harshly in order to help them reach it so let's say our student gets their paper back and notices that it's full of red ink marks and corrections from the teacher how might that student interpret this and how might that influence their self-image first they might observe that the teacher criticized them harshly on this paper second they think that the teacher probably did so because they see the student as not being very intelligent and then finally our student comes to the conclusion that based on this they're probably not very good at literary analysis so here the student is acting on an incorrect and because our attitudes can often influence our behaviors this might result in the student putting less effort into the class instead of more effort like the teacher originally wanted but this doesn't have to be the end of our story because it can also be influenced by future interactions so let's say that the student talks to the teacher after class about why they graded so harshly at that point the teacher might explain that they think that the student is on the right track but that they need to put in a little bit more effort and so because of this additional interaction the student was able to revise these or her incorrect perceptions and this could lead the student to developing a different self-perspective okay so that jelas apa itu looking glass self penjelasannya mau dalam video bahasa inggris nanti saya kasih linknya biar kalian linknya nanti akan ada di PPT yang akan saya share jadi bisa ditonton lagi dicermati lagi lebih lanjut intinya Charles Scully ini beranggapan bahwa sebenarnya orang itu bertindak kepribadiannya itu bukan karena orang lain nah ini berlawanan dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi kan Charles Scully beranggapan bahwa manusia itu bertindak karena self-image looking at glass self jadi dia kayak bercermin dia ingin dilihat seperti apa sih aku ingin kelihatan cantik makanya aku dandan aku ingin kelihatan berburu bawah makanya aku bertindak seperti ini aku ingin kelihatan terkesan itu kayak friendly jadi aku bertindak seperti ini seperti itu teorinya Charles Scully yang benar jadi yang benar gimana orang itu bertindak karena orang lain atau karena diri sendiri jawabannya both jadi ada stimulus dulu dari luar jadi konsep di masyarakat itu yang bagus yang gimana sih barulah ada kesadaran dari diri sendiri untuk oh oke karena di luar seperti ini aku inginnya seperti ini jadi sebenarnya orang itu bertindak tergantung dari faktor eksternal dan faktor internal yang berikutnya manusia itu perlu bersosialisasi sosialisasi karena sosialisasi merupakan proses dimana di dalamnya terjadi pengambilan peranan rule taking jadi kalau kalian tidak bersosialisasi kalau kalian bersosialisasi dengan teman gitu ya kemudian membentuk kelompok pasti ada yang mengambil peran sebagai leader ada yang mengambil peran sebagai mood booster jadi yang selalu ceria ada yang mengambil peran sebagai secara tidak sadar kalian mengambil peran dalam bersosialisasi mit berkata bahwa play stage game stage and generalize others jadi teorinya mit bahwa kita bersosialisasi itu kayak acting di panggung melakukan peran kita kemudian kita bisa mengeneralisir yang lainnya sebenarnya ini tidak baik mengeneralisir tapi memang kebanyakan kalau orang banyak bersosialisasi pasti oh ya nanti akan dibahas apa sih dampaknya sosialisasi dan generalize others ya dalam sosialisasi orang-orang yang penting dalam proses sosialisasi disebut significant others misalkan kita bersosialisasi dalam lingkup pertemanan orang yang penting sekali dalam sosialisasi pertemanan itu akan kamu anggap sebagai orang terpenting significant others yaitu sahabat kemudian misalkan kalian nanti sudah menikah dalam sebuah keluarga membangun keluarga kalian sendiri dan orang yang paling penting dalam lingkup sosialisasi dalam berkeluarga itu significant others itu bisa suami atau istri atau pasangan kalian bisa juga anak kalian jadi dalam setiap orang punya signifikan agresnya beda-beda terganggu konteks sosialisasi yang mana nah masalahnya interaksi terkadang tidak berjalan baik terkadang menimbulkan hal-hal yang negatif seperti prejudis contohnya tadi karena kita sering berinteraksi oh aku kemarin punya teman orang probolinggo kasar berarti orang probolinggo kasar nah ini yang salah jadi kita bersosialisasi tapi tidak boleh mengeneralisasi karena itu bisa menyebabkan prejudis atau prasangka negatif nah ini tadi yang saya bilang internal faktor dan eksternal faktor masalah-masalah yang timbul dalam sosialisasi itu biasanya timbulnya tidak melulu dari luar tapi juga bisa dari dalam contohnya dari dalam diri itu kalian memang insane atau psikisnya atau mentalnya terganggu atau memiliki disorder ke kelainan kelainan bersosialisasi atau memiliki defect sakit ya biasa melakukan kesalahan itu internal problems masalah-masalah yang dari diri sendiri sementara external barriers biasanya kalau kalian punya masalah aku sulit bersosialisasi sulit berteman jadi ya harus berkomunikasi komunikasinya diperbaiki teknologinya juga diperbaiki ngomong-ngomong soal teknologi people change the world change hidup akan selalu berubah menuju ke arah yang lebih lebih sophisticated sekarang sudah 4.0 kalau kalian tidak memahami teknologi itu akan sangat merugikan kalian di depan sama dengan bahasa inggris karena kebutuhan saya juga mengajar bahasa inggris banyak mahasiswa yang masih menyepelekan bahasa inggris padahal bahasa inggris itu sudah bukan barang mewah lagi bahasa inggris itu sudah merupakan kebutuhan ah ngapain nanti saya juga kerja di desa gak perlu bahasa inggris who knows what will happen next iya kan hidup ini terus berubah sekarang aja kalau kamu mau kerja di kota besar pasti ditanya kemampuan bahasa inggris dan kemarin prof juga sudah pernah bilang bahwa hasil dari tracer study kita attitude baik mahasiswa ikh itu lulusannya baik-baik kompetensinya baik-baik tapi kompetensi bahasa inggrisnya yang jelek itu kan akan menjadi nilai minus sendiri jadi gak harus bahasa inggris apa yang kamu bisa itu maksimalkan tapi bahasa inggris juga tetap harus bisa teknologi harus bisa setidaknya basicnya oke mendadak mendubung maaf ya ya berikutnya jadi kita kembali menjawab kita sudah membahas tentang fungsi dan peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial berikutnya pertanyaan kedua tadi adalah pertanyaan kedua yang ini dapatkah manusia sepenuhnya menjadi makhluk individu dan sosial saja jawabannya no tidak sekalipun manusia itu unik punya IQ yang beragam punya personality yang beragam self-centered ya berbagai macam karakter yang ada di manusia ini tapi manusia tidak bisa menjadi individual saja tidak bisa menjadi sosial saja sama seperti personality kita yang biasa dengar introvert extrovert pernah dengar nah saya mau tanya ini kalian introvert apa extrovert menurutmu jangan sampai personality kalian itu menghambat perkembangan diri kalian jadi personal development itu harus tetap ada entah kamu introvert atau extrovert karena kamu extrovert maka kamu bilang kalau kamu ceroboh kamu bilang maaf ya aku extrovert soalnya gak suka mikir dulu terus karena kamu introvert terus kamu bilang aku gak mau maju kamu aja kamu aja aku introvert jadi introvert itu bukan berarti tidak bisa ngomong di depan umum bukan berarti introvert itu tidak bisa mengambil tindakan saya introvert bisa dipercaya gak saya introvert saya ini orangnya introvert tapi saya bisa bicara di depan umum saya bisa mengambil tindakan meski harus berpikir dulu yang panjang saya juga bisa tetap ngomong di depan umum dengan baik ya namun hanya saja saya untuk rechargenya untuk mengisi baterainya itu memang harus sendiri itu introvert tapi bukan berarti selalu sendiri saya bersosialisasi saya bergaul saya ngomong di depan umum tapi untuk recharge energinya saya harus sendiri sementara extrovert mereka juga memikirkan sesuatu mereka tidak berarti tidak berpikir sebelum bertindak mereka juga bisa teliti bisa juga tinggal di rumah seperti ini ya kan kita harus stay at home bisa mereka stay at home cuman untuk mengcharge energinya mereka memang harus berkumpul sama orang nah gimana nih teman-teman kita yang extrovert pada saat stay at home seperti ini sangat susah sekali pasti jadi sering-sering lah hubungi teman-teman yang extrovert itu kan kita physical distancing bukan social distancing jadi kan teknologi sudah canggih nih kita masih tetap bersosialisasi tetap berkomunikasi melalui teknologi makanya teknologi itu istilahnya penting sekali saat ini next jadi manusia disebut mahluk sosial karena mereka harus duduk pada aturan kalau gak duduk pada aturan berarti mereka manusia yang sebagai individu tapi tuh mereka akhirnya hidup di masyarakat bersosial jadi harus tak aturan juga tetap kemudian manusia mengharapkan suatu penilaian atau respon jadi manusia sebagai individu seperti katanya kuli tadi pun looking at the lost self mereka ingin dilihat oleh orang lain kan di respon seperti orang lain apa notice me nah berikutnya sorry garing ya maaf berikutnya manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain maka kehapus manusia memiliki potensi untuk berkembang jika hidup di tengah-tengah manusia ini penting kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia misalkan anak ya orang tua pasti bilang pintarnya waktu kita masih kecil pintarnya pintarnya tapi kalau sudah gitu saja kalian hidup di dalam rumah saja kalian tidak akan berkembang karena kalian sudah merasa cukup begitu kalian pergi ke dunia luar wah ternyata masih ada banyak orang yang lebih baik dari saya jadi saya harus berkembang disitu poinnya jadi jangan sampai ada kasus jago kandang karena dunia ini luas jadi terus buka wawasan kalian terus tambah pengetahuan kalian agar kalian bisa berkembang ya berikutnya manusia manusia juga hidupnya karena bersosial jadi manusia bermasyarakat ini sedikit cuplikan tentang apa yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya berikutnya lagi tentang manusia dan lingkungan Redzel berkata populasi manusia dengan perkembangan kebudayaan ditentukan oleh kondisi alam maaf sangat ketik dan iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan manusia jadi kembali lagi ke budaya materi kita sebelum UTS dulu budaya itu siapa yang menciptakan manusia manusia dari hasil apa manusia dari hasil bersosial tidak hanya itu tapi lingkungan juga menentukan contohnya nah ini contohnya kita kamar mandinya basah orang barat kamar mandinya kering kenapa? karena kita iklimnya tropis kita gampang sekali kepanasan sementara orang orang di luar negeri sana yang memiliki empat musim mereka sering sekali dinginnya itu tidak manusia makanya kadang mandinya juga hanya sekali jadi iklim juga mempengaruhi kebudayaan nah keluarga seperti kebudayaan oke skip berikutnya manusia dalam sosial interaksi sosial dan pelapisan sosial stratifikasi sosial dalam masyarakat karena kita bersosial tidak memungkiri bahwa ada strata-strata dalam sosial strata yang paling jelas terlihat secara eksplisit dikatakan bahwa ada strata itu dari ajaran Hindu disini ada agamanya Hindu mohon maaf saya bukan Hindu jadi saya tidak begitu paham dengan ini tapi di Hindu itu ada kasta-kastanya contohnya di Bali kalau namanya berawalan ini itu berarti kelompok saudaga kalau berawalan ini ya itu bisa digugling lagi tapi kasarannya gampangnya saja di desa kalian ada yang namanya kepala desa kan oke bagi yang warga kota di kelurahan kalian ada yang namanya Pak Lurah Melurah kemudian misalkan kalian satu sekolah dengan anaknya Pak Lurah dan Melurah wow pasti strata-nya anaknya Pak Lurah dan Melurah ini lebih tinggi daripada kalian yang anaknya orang biasa secara tidak langsung ada tidak tersirat seperti itu tidak tersirat seperti itu contohnya anaknya Pak Lurah itu pasti lebih dihormati seperti ini harusnya sebenarnya tidak marah juga sih ya itu materi kita hari ini tentang manusia sebagai individu dan sosial what will we do next pertemuan depan kita akan membahas tentang manusia hukum dan moral ini sebenarnya harusnya jadi satu dengan materi kita hari ini manusia sebagai individu dan sosial karena manusia sebagai sosial menghasilkan hukum dan moral atau peraturan tertulis dan tak tertulis di masyarakat hanya saja saya khawatir nanti ini videonya jadi kebesaran penjelasannya jadi kepanjangan dan kalian pasti apa ini apa ini ya so I keep it short jadi minggu depan aja manusia hukum dan moral up next berikutnya nanti kita akan belajar sains teknologi dan seni apa hubungannya dengan sosial budaya ada karena sains teknologi dan seni yang menciptakan siapa manusia berikutnya manusia dan lingkungan nah ini nanti kita akan bahas tentang peran kalian sebagai tenaga kesehatan calon tenaga kesehatan disini manusia dan lingkungan sekian dari saya hari ini let's do physical distancing not social distancing jadi kadang kalau di media Indonesia bilang social distancing social distancing itu saya agak agak ketawa sih social distancing itu berarti distance cara social social berarti kalian gak boleh bersosial dong jadi harus diem aja gak ngomong satu sama lain oh it's not possible mau dibantah seperti apapun manusia itu tidak bisa hanya sebagai individu saja manusia juga makhluk sosial yang perlu bersosialisasi dalam satu rumah kalian pasti minta bu makan itu kan juga sudah bersosial kalian ngomong berinteraksi dengan orang tua kalian dalam menghadapi covid-19 ini yang perlu kita lakukan adalah physical distancing sosialnya tetap jalan kita bisa tetap berkomunikasi melalui teknologi atau bisa bersosialisasi tetap berinteraksi dengan keluarga kita yang ada di dalam satu rumah tapi jaga jarak fisiknya jadi yang diberi distance yang diberi jarak itu fisiknya that's it semoga membantu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati